Faraz Dek gak ada urusan sama itu, tugasnya adalah kerja sama gubernur. Dapat tugas dilaksanakan untuk bertahan hidup, menafkahi keluarganya. Suatu ketika Faraz Dek mendapat tugas mengarak sang gubernur untuk tawaf di Kaabah. Kenapa? Karena kalau gak diarak nanti harus desak-desakan sama orang lain. Ini gubernur, masa harus desak-desakan sama masyarakat biasa? Karena di Kaabah, di keliling Kaabah itu umat Islam gak kenal siapa, Pak. Mau presiden, mau pejabat siapapun, kalau nyampe di pinggir Kaabah harus desak-desakan. Itu zaman dahulu. Akhirnya Faraz Dek ini bagian ngangkat, memandu, memangku si gubernur ini. Hisham itu dipangku oleh beberapa orang. Kalau di zaman sekarang mungkin kayak kerandanya jenazah itu. Tapi di zaman dahulu itu dipakai, orangnya duduk di atas semacam kursi. Tapi di bawah kursinya itu ada kayu buat dijadikan pikulan. Nah ada berapa orang, sekitar delapan orang yang memikul, memangku kursinya gubernur agar bisa tawaf tanpa harus macet-macet. Saat di tengah-tengah tawaf, datang seorang pemuda. Syedina Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Putranya Syedina Hussein yang selamat ketika peristiwa Karbala. Sekeluarga di bantai, ini satu orang umur 10 tahun, selamat gara-gara gak bisa ikut perang karena sakit. Itu di masa mudanya, usia delapan belas, sembilan belas tahun. Ketika datang Ali Zainal Abidin, itu masyarakat Mekah yang sedang tawaf, orang-orang muslim yang tawaf, langsung berpencaman. Memberi jalan kepada Ali Zainal Abidin. Mereka tahu ini bukan orang sembarangan, ini putranya Hussein. Kami kenal Islam ini dari datuknya dia. Masa iya saya mau desak-desakan ka'bah sama orang ini? Sudah, ini harus sudah didahulukan. Syedina Ali Zainal Abidin, di saat orang sedang tawaf padat, Syedina Ali Zainal Abidin gak tersentuh badannya, semuanya menghindar. Tawaf tujuh kali setiap berputar mengecup Haji Rasuad. Semua orang mempersilahkan. Salah satu pekerja yang memikul seti Hisham ini berkata, Siapa ini wahai Tuhan? Kok ada orang lebih dihormati melebihi Anda? Anda ini bagi saya sudah orang hebat, gubernur. Tapi kok tawaf harus dipangku seperti ini? Sedangkan orang ini justru semua umat Islam mengalah. Hisham tahu kepada Ali Zainal Abidin, kenal. Tahu sesama penduduk Mekah, tapi dia gengsi. Oh saya, saya ini gubernur. Biasanya orang itu Pak, kalau punya pangkat, pangkat apapun, itu godaannya adalah ego. Ini Hisham bilang, saya juga gak kenal siapa anak muda itu. Malu buat bilang. Ini Farah Zedek juga lagi mangkuk di kanannya. Dia iman dan cintanya menolak untuk dia-diam. Mestinya dia-diam saja. Ini lawannya gubernur. Tapi keimanan dan kecintaannya membuat mulutnya gak bisa diem. Dia bilang, Kalau kamu bilang gak tahu, Hisham, saya tahu. Kalau kamu mau tahu, saya akan jelaskan. Hishamnya diem, si gubernur. Tiba-tiba langsung mengeluarkan syakir. Kalau kamu mau tahu, anak muda itu siapa? Dia orang yang Mekah itu sudah kenal sama telapak kakinya. Mekah kenal sama telapak kakinya. Dari kecil, udah nampak di Mekah. Tanah Mekah dan luar Mekah, bahkan Ka'bah kenal sama pemuda itu. Anak ini, ini adalah cucunya manusia terbaik. Kalau kamu mau tahu lagi, pemuda barusan itu siapa? Itu pemuda suci yang bersih, yang penuh dengan keilmuan di dadanya. Kamu masih belum tahu, Hisham. Hishamnya diem, Pak. Dikeluarkan lagi puisinya. Kalau kamu masih belum tahu, Hisham. Ini cucunya Fatimah. Siapa cucunya Fatimah? Ali Zainal Abid ini. Yaitu manusia yang mana datuknya menjadi pemungkas para Rasul dan para Nabi. Kamu yang tadi bilang, saya nggak tahu. Itu nggak ngefek. Kamu mau ragu, saya nggak kenal sama orang ini. Itu nggak ngefek ucapannya, Pak. Nggak ngefek. Kenapa? Manusia Arab dan manusia non-Arab sudah tahu siapa yang kau ingkari tadi. Itu bukan orang biasa. Itu Ali Zainal Abidin. Dia adalah manusia. Yang kalau kita cinta, itu akan bikin selamat, Pak. Nggak usah jauh-jauh. Kita nggak usah gimana-gimana. Nggak usah kita ngasih apa. Nggak. Cukup modal cinta. Selamat. Dekat sama orang seperti ini, sama orang semacam Ali Zainal Abidin, kata Farazdaq, itu akan membuatmu nanti selamat di surga. Nyampe ke surga. Dan sebaliknya, kamu benci sama orang ini, itu membuatmu bisa kafir. Kenapa? Karena benci sama satu kekasih Allah, itu sama dengan menantang perang kepada Allah SWT. Kita ini sadar semua para hati. Di akhir zaman. Kita ini semuanya pendosa. Nggak ada dari kita itu yang bersih dari dosa. Tiap hari ada saja. Kadang sudah berusaha, kalau lagi semangat, imannya lagi naik. Insya Allah, saya mau taat sekarang. Mau sholat berjamaah rajin. Habis pulang dari sholat berjamaah, ketemu teman, diajak nongkrong, diajak duduk, ngerumpi, biba-biba kemana-mana. Maksiat sudah menuh. Kalau enggak modal cinta kepada orang-orang soleh, kita mau selamat lewat jalur apa? Mau jalur sholat, sholatnya kita seperti itu. Mau jalur puasa, puasanya kita ya cuma Ramadan, itu pun ya seperti itu. Modal kita itu apa? Mahabbah. Karena mahabbah ini yang abadi. Kata Habibullah al-Masyur. Meskipun sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi cinta kepada orang soleh itu abadi. Kita meskipun mati sudah jadi tanah. Tulang belulangnya sudah melebur dengan tanah. Kalau kita mati sebagai pecinta para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, nama kita tidak akan berhenti disebut oleh para malaikat di atas langit. Disebut, diulang-ulang, dipuji-puji. Siapa yang muji? Bukan manusia. Yang muji adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak cinta kepada para kekasih Allah, itu pasti, kata para ulama, pasti akan diberi musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan musibah dunia, para hadirin. Kalau musibah dunia, kita semua langsung sadar. Tiap orang yang benci sama waliullah langsung bangkrut, enggak ada yang benci bangkrut. Tiap orang yang benci sama habaib langsung masuk rumah sakit, sakit semuanya, dirawat di ICU. Oh, enggak ada yang mau benci. Kenapa? Tapi masalahnya, ujian dan musibahnya itu bukan dunia. Yang dikasih musibah sama Allah adalah hatinya. Berupa apa? Orang yang tidak cinta kepada para kekasih Allah, pasti diberi musibah, hatinya akan cinta kepada orang-orang yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala.